Dan saya pun juga agak terkejut ya, Bang kenapa lebih suka nelayan di Malaysia daripada di Indonesia? Untuk harga ikan yang ada di Malaysia ini selalu terkontrol, walaupun ikannya datang sebanyak mungkin, itu harganya tetap terkawal. Kalau di kampungnya Bang Toha... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu bahagia. Dunia akhirat guys, selamat datang di Cak Mujib TV. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga bahagia selalu ya guys ya. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Mas Toha nih guys. Keliling kampung Malaysia terjumpa nelayan Indonesia, kok bisa gitu guys ya. Oke, biasanya kalau eksplor di Malaysia itu kebanyakan kampung bukan di tempat-tempat nelayan gitu kan. Nah, kita nak tahu nih guys ya bagaimana nelayan-nelayan yang ada di sana. Dan kata Mas Toha, jumpa nelayan Indonesia, kok bisa gitu guys ya. Apakah orang Indonesia kerja nelayan juga di sana? Jom, kita tengok videonya. Let's go! Orang Indonesia bekerja sebagai nelayan di Malaysia, kok bisa? Padahal di Indonesia sendiri, lautnya juga cukup luas. Dan di video kali ini, saya terjumpa salah satu nelayan daripada Indonesia yang sudah cukup lama bekerja sebagai seorang nelayan di Malaysia. Oh gitu. Di video kali ini, saya diajak Pak Hasim pergi ke sebuah pelabuhan nelayan yang paling... Ini loh guys, keren banget sih guys. Mas Toha itu bisa eksplor-eksplor yang rare gitu guys ya. Yang beda sama yang lain gitu vlognya. Dan itu yang bikin kita itu apa namanya, mantangin terus channelnya Mas Toha gitu. Karena banyak sekali istilahnya video-video yang menarik, sangat-sangat menarik gitu. Ah, terbaik. Subscribe guys Mas Toha. Mersing, yaitu tempatnya di Endau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini, saya akan... Itu apa guys di mobilnya itu guys? Kok bisa gitu? Semua secara online. Di video kali ini saya akan memperlihatkan suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Dan seperti apa aktivitas para warganya. Masih seperti biasa kali ini saya diajak jalan-jalan Pak Hasim untuk keliling perkampungan yang ada di Malaysia. Untuk jalanan kampung-kampung yang ada di Malaysia ini sangatlah mulus dan begitu sangat luas. Dan jalan lorong-lorong kecil yang masuk ke perkampungan pun disini jalanannya begitu sangat halus dan mulus. Video ini sebagai sepeda saling berbagi informasi ya sahabatku semua. Jadi jangan salah Pak Hasim. Walaupun berada di perkampungan tapi kampungnya modern. Dari segi pandangan saya pembangunan perkampungan yang ada di kampung Malaysia ini begitu sangat tersusun rapi. Untuk suasana rumah-rumah yang ada di perkampungan Malaysia ini tidak begitu terlalu padat. Ya karena memang jumlah penduduknya antara kampung saya dan kampung Malaysia berbeda jauh. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Hari ini betul-betul full pagi. Pagi-pagi diajak jemput sarapan. Selepas siangnya diajak Pak Hasim untuk pergi ke Endau. Nah katanya disana ada sebuah pemandangan yang sangat indah lah. Jadi Bang Toha pun baru kedua kalinya pergi ke Endau. Tapi untuk pertama kalinya dulu Bang Toha cuma lalu saja. Tapi kali ini Alhamdulillah berjumpa dengan Pak Hasim. Dan cukup bertuah saya. Sebab Pak Hasim ini Masya Allah selalu aja saya keliling-keliling kampung. Dan juga makan-makan bersama, ngobrol-ngobrol bersama. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Jadi video ini saya bukan semata-mata pamer atau hal apapun ya. Tapi saya semata-mata untuk berkongsi. Seperti inilah kehidupan saya selama di Malaysia. Jadi hubungan antara saya dengan warga sekitar dan juga orang-orang di sekitar ini. Memang betul-betul sangat baik. Jadi sahabat-sahabatku jangan salah paham ya kan. Masya Allah. Alhamdulillah cukup bertuah sangatlah berjumpa dengan Pak Hasim. Dan ini beliau tengah memandu. Oh pergi ke Endau Pak ya. Pergi ke Endau. Nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana yang ada di Endau. Dan dekat Endau pun juga disanapun ada nelayanya juga Pak ya. Ada pelabuhannya, ada nelayanya yang lebih besar. Disana kapal-kapalnya itu besar-besar sangatlah. Kalau tadi untuk nelayan-nelayan tradisional, nelayan kecil. Tapi yang kali ini ke pelabuhannya yang betul-betul besar. Setelah selesai daripada kampung Teluk Puih, kita orang akan pergi menuju pelabuhan nelayan Endau Mersing. Dan seperti ini suasana dalam sepanjang perjalanannya. Jadi kiri kanannya itu kebanyakan kebun sawit. Dan yang membuat saya heran, ternyata monyet-monyet atau kera-kera disini itu masih banyak banget sahabatku semua. Jadi sepanjang perjalanan Bang Toha itu melihat monyet-monyet yang berada dekat tepi jalan. Dan memang kalau disini, perumpama tanam buah kalau tidak dijaga ya pasti buahnya akan dihabiskan oleh monyet tersebut. Berbeda dengan di kampungnya Bang Toha ya. Sejenis monyet itu sudah tidak ada. Bahkan Bang Toha walaupun di hutan tidak pernah jumpa monyet satu pun. Berbeda dengan yang ada di Malaysia. Tengok kiri kanan itu pokok sawit semuanya. Untuk perkebunan sayuran disini itu jarang-jarang. Kalau di kampungnya Bang Toha, perkebunan sayuran itu begitu sangat banyak-banyak. Makanya sayur yang ada di kampungnya Bang Toha ini harganya cukup murah meriah. Tapi kalau kebun sayuran yang ada di Malaysia ini masih jarang-jarang ya sahabatku semua. Kebanyakan memang rata-rata kebun disini lebih ditanami pokok sawit berbanding sayur-sayuran. Nah kira-kira informasi seperti itu yang saya bisa beritakan di video channelnya Bang Toha. Dan disini saya itu sepanjang perjalanan sering melihat gedung-gedung kosong yang tidak itu ya ada penghuninya. Kira-kira sebab apa ya? Banyak gedung-gedung kosong kemudian ditinggalkan. Bahkan Bang Toha dari sepanjang jalan pun juga banyak rumah yang sampai semak-semak ditinggalkan penghuninya. Ada yang tahu sahabatku daripada Malaysia? Silahkan tulis di kolom komentar. Alhamdulillah tak terasa berjalan sambil cerita Bang Toha hampir mau sampai ke tempat pelabuhan Endau Mersih. Tapi untuk saat ini Bang Toha berada di Pekan Endau. Seperti inilah sahabat-sahabatku kota kecil ya. Jadi kalau di Malaysia sebutan Pekan itu merupakan kota kecil. Oh kota kecil. Buat sahabatku yang daripada Endau Mersih apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bang Toha telah sampai di Endau Mersih. Masya Allah luar biasa. Jadi sepanjang perjalanan Bang Toha selama diajak Pak Hasim keliling kampung yang ada di kampung-kampung Malaysia ini. Jalanan raya itu hampir tidak ada jalan yang berlubang. Bahkan jalanannya itu setiap rusak sikit pasti akan segera dibenahi atau segera diperbaiki. Dan untuk pelabuhannya tinggal sikit saja sahabatku tengok. Ini pun juga ada perbaikan jalan. Jadi luar biasa lah. Malaysia dalam segi hal pembangunan. Video ini bukan semata-mata untuk memuji Malaysia atau memperbaikan antara negara saya ya. Jadi sahabatku jangan salah paham. Jangan salah paham. Kenapa? Banyak rame juga yang masih berkomentar yang bukan-bukan. Padahal disini Bang Toha hanya sekadar ingin menemukan suasana yang ada disini. Serta perjalanan Bang Toha selama tinggal dan merantau di Malaysia seperti apa. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan kali ini saya akan masuk ke pelabuhannya. Tinggal dekat saja kata Pak Hasim. Inilah pelabuhan Endow Mersing. Mudah-mudahan nanti kita juga jumpa dengan para nelayan yang ada disini ya. Jadi Bang Toha mencoba akan bertanya-tanya kepada nelayan yang ada di Endow Mersing ini. Untuk nelayan yang ada disini itu kapalnya besar-besar banget ya. Kemungkinan nelayan bermalam dekat laut lebih lama. Sebab pakai kapal besar. Ya betul. Biasanya begitu. Alhamdulillah sudah sampai di pelabuhannya. Tapi untuk saat ini pelabuhan yang ada dekat Endow ini tidak ada ikan. Teman-teman sebab. Ya karena cuaca di laut sedang tidak baik-baik saja. Dan nelayan disini memanfaatkan untuk memperbaiki jaringnya. Kalau musim buruk atau cuaca tidak bagus seperti ini. Nelayan-nelayan disini memperbaiki jaringnya. Atau memperbaiki pukatnya. Pak disini untuk nelayanya itu berapa hari pulang? Tengoklah kalau macam mana hasil. Berapa hari? Maksudnya? 7 hari, 8 hari. Tak tentu lah Pak. Oh 7 hari, 8 hari. Tak tentu ya? Tak tentu. Oh 7 hari, 8 hari. Tak tentu lah. Paling lama Pak? Paling lama 10 hari. Paling lama 10 hari? Oh paling lama 10 hari. Nah sekarang saya akan tunjukkan kapal-kapalnya. Oh dia itu kayak yang di video-video itu guys. Jadi ditebar semua itu guys ya. Dan seperti ini kapal-kapalnya. Dan ternyata disini itu juga ada orang Indonesia loh. Dia pun juga sudah cukup lama. Iya Pak. Bekerja sebagai seorang nelayan di Malaysia. Dan saya pun juga agak terkejut ya. Bang kenapa lebih suka nelayan di Malaysia daripada di Indonesia? Katanya kalau nelayan di Malaysia ini pembagian hasilnya itu lebih bagus. Oh gitu. Berbandingkan nelayan di kamungnya sendiri. Ini hanya sekedar berbagi informasi saja ya. Ya berbagi informasi. Bukan untuk membandingkan. Jadi kadang-kadang kalau saya membuat video tentang seperti ini. Ada sebagian orang yang merasa tidak puas hati lah. Oh betul. Kata saya ini suka banding-bandingkan. Kata saya ini suka membuat konten. Ya kan informasi gitu. Kenapa sih? Ya soal Allah merendahkan negeri saya sendiri. Padahal di video ini saya hanya cuma ingin berbagi informasi. Nah seperti ini sahabat-sahabat Gus. Dan jaring-jaring yang disini cukup besar-besar banget loh ya. Kalau di kampung saya jaringnya tidak sebesar-sebesar ini. Seperti yang ada di nelayan sini sahabatku. Dan saya pun akan mencoba untuk menggali informasi lagi. Sebab saya cukup heran. Orang Indonesia justru malah nelayan di Malaysia. Ternyata bapaknya itu daripada orang Sulawesi. Lebih suka nelayan disini. Sebab untuk harga ikan yang ada di Malaysia ini selalu terkontrol. Walaupun ikannya datang sebanyak mungkin. Itu harganya tetap terkawal. Kalau di kampungnya Bang Toha, kalau tengah musim ikan dan buahnya ikan itu harganya memang tidak terkontrol. Bahkan harganya murah sangat. Beberapa informasi yang saya dapat dari bapaknya yang bekerja sebagai seorang nelayan disini. Ternyata kalau untuk nelayan di Malaysia itu gajinya lebih besar ya karena uang ringgit ya. Sedangkan kalau beliau nelayan di kampung. Kadang-kadang itu ya tahu sendirilah kalau nelayan kampung itu kadang dapat kadang tidak. Tapi kalau beliau bekerja sebagai seorang nelayan di Malaysia. Alhamdulillah gajinya cukup lumayan. Tapi semua tergantung daripada rezeki. Oke saya rasa cukup sampai disini dulu informasinya. Dan Alhamdulillah ternyata hari ini pun saya juga akan diajak makan siang lagi bersama Pak Hasim. Masya Allah. Alhamdulillah. Next ditunggu video selanjutnya di edisi Jalan-Jalan Keliling Perkampungan Malaysia. Semoga sahabatku terhibur dengan konten vlognya Bang Toha. Kiranya suka dengan konten vlognya Bang Toha silahkan ditekan tombol merahnya subscribe like comment dan bagikan ke sahabat-sahabat anda. Semoga sahabatku terhibur dengan suasana yang ada di Malaysia ini. Oke dan sudah selesai videonya dan itu memang jarang banget sih ada vlogger yang bisa kesitu gitu kan. Maksudnya nge-vlog tempat dimana ya tempat nelayan gitu. Dan kapalnya juga besar-besar dan disana juga tidak menyangka ada orang-orang Indonesia seperti itu. Yang kerja disana. Memang betul ya guys ya. Daripada segi harga kalau di tempat sini guys. Ikan itu murah. Terus habis itu kalau lagi susah cari ikan mahal gitu. Ya kan? Nggak stabil gitu untuk harganya gitu kan. Mungkin itu ada beberapa yang menguntungkan. Ada beberapa yang merugikan seperti itu. Tapi itu tergantung daripada orang yang jual juga ya kan. Nah itu saja video kali ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Jangan lupa juga untuk support terus Mas Toha. Supaya channelnya lebih berkembang lagi. Saya yakin Mas Toha di tahun depan bisa mencecah 100 ribu subscriber. Insya Allah. Bantu subscribe. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pemirian untuk video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.